Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Rider TV sekarang gue berada di perempatan Pasar Kemis jadi kalau ke kiri itu ke Kecamatan Pasar Kemis ke belakang gua itu arak ke Raja Kupun dan sekarang ini gua menuju ke arah Cipupa ini tadi barusan lewat sebelah kiri itu Polsek Pasar Kemis nah ini jalan jalan apa nih jalan raya otonom ini jalan raya otonom udah diperlebar ya jadi sebelumnya banyak nih dari sini sampai yang batas tuh yang ada tambal-tambalan jalan sekarang udah diperlebar sampai begini tapi yang bikin aneh ya ini jalan diperlebar tapi nanggung jadi enggak enggak lebar sama gitu enggak sama lebarnya dari ujung ke ujung itu enggak sama kayak ini kan lebarnya nih rata ya tapi yang sebelah kanan yang sana itu ada yang menyempit ada yang lebar jadinya karena mungkin ini yang ada pabrik-pabrik kayak gitu ya pabrik-pabrik yang enggak bisa digusur untuk pelebaran jalan jadinya ya mau enggak mau jalannya enggak terhitung enggak melebar kayak gini ini kan melebar nih dan yang bikin bingung lagi ya ini jalannya melebar tapi tiang-tiang listrik tiang-tiang telepon itu enggak dipindahin jadi kalau malam itu sangat berbahaya buat pengguna jalan kalian harus hati-hati kalau lewat sini karena ya beginilah adanya banyak tiang-tiang yang masih berdiri tegak padahal jalannya udah diperlebar jadinya bisa nabrak kalau malam dan lampu kalian kurang terang oh ya ini belok kanan gue lewat ini karena tujuan gue itu mau ke Telaga Betari atau TB biasa orang-orang daerah-daerah sini atau daerah sampai ke Balaraja sampai ke Cikande itu bilangnya TB biar gampang gitu ya jadi TB ya di Telaga Betari sebutannya gitu untuk orang yang tinggal di daerah Rajek, Putabumi, Pasar Kemit jalan untuk ke Telaga Betari ini ya jalan tercepat lewat sini setahu gue ya mungkin ada yang lebih cepat lagi tapi setahu gue lewat sini ini tembusannya itu belakangnya jadi belakangnya kawasan Telaga Betari kalau lewat si Kupa bisa lewat depan ya lewat jalan Raya Serang bisa itu tembusannya kita lewatnya itu pintu masuk atau pintu gerbang utama dari Telaga Betari kalau lewat sini ini gue saranin sih ya jangan di atas jam 9 malam karena ya kalian lihat sendirilah kawasannya seperti minim lampu jalan kemudian kemudian ya gini gak ada perumahan gak ada perkampungan tanang kirinya tanang kotong jadi rawan adanya kejahatan jadi kalau kalian yang belum terbiasa atau kalau yang tinggalnya di kampung sini sih ya satu-satunya akses lewat sini ya tapi jika kalian menuju ke ini juga bisa menuju ke Balara aja ya jalan pintas atau jalan shortcut biar lebih cepat ke Balara aja tanpa melewati Kipupa jadi kalau kalian mau ke Balara aja malam-malam usahakan sih lewatnya lewat Kipupa aja lewat pasar Kipupa maksud gue lewat pasar Kipupa ya jangan lewat sini karena lewat sini ya gini udah gelap terus kurang kurangnya lampu jalan dan kepi jadi sangat berbahaya kalau diatas jam 9 malam kalau lewat Kipupa atau jalan Raya Terang itu rame banget sampai tengah malam pun masih rame dan ya jadinya meminimalisirlah tindak kejahatan oh iya ini gue baca sih di tadi di pang ini daerahnya daerah Tindang Jaya nama daerahnya daerah Tindang Jaya ya di daerah sini muntung gini ya eh kedepannya gue mau jalan-jalan muter-muter keliling pangerang dan setiap satu video ya satu video itu gue akan memperkenalkan atau mengunjungilah sekalian eh biar gue juga lebih tahu mengunjungi nama-nama desa di Tindang Rang tadinya ini boleh lurus loh sebelumnya ada jalan ini tadinya boleh lurus jadi motong itu itu pohon harus di Tindang tuh ngalangin tuh ngalangin papan petunjuk jalan sepeng sepeng harus satu pohon jadi ini jalan baru belum ada setahun kayaknya gue juga jarang lewat sini sih ya mungkin udah ada setahun ya tapi ini jalan baru menuju ke pintu masuk tol ke datun jadi ini jalan langsung nanti ke pintu masuk tol ke datun bisa bagi yang naik sendarangan roda empat atau lebih ya dan di sini juga biasanya kalau malam minggu atau malam hari itu rame sama geng-geng motor gitu kayak kelak-kelak ada ngumpul di sini ya ngapain gitu kan nongkrong-nongkrong nah lanjut kesini tembusannya jadi tadi harusnya bisa lurus kalau dulu ya sekarang udah ada jalan baru kita harus puter dulu ada ayamnya tuh atasnya nah ini juga masih sindang jaya kampungnya kalau udah ada ayamnya kalau udah sampai sini sih walaupun malam hari juga rame terus karena udah deket perumahan warga jadi walaupun malam hari ya adalah warga yang melintas malam ingat ya ini belok kiri jangan lurus jangan belok kanan belok kiri jalannya kecil nih jadinya mobil kalau dua simpangan itu susah lewatnya jangan lupa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini langsung belok kanan ya jangan kelewatan pokoknya sini belok kanan nah ini oh iya tadi gue bilang di video-video nanti selanjutnya itu gue mau memperkenalkan nama-nama desa dan gue mengunjunginya satu per satu desa di tangerang kota tangerang selatan dan tangerang kabupaten paling banyak sih di tangerang kabupaten ya sampai 200 lebih kalau di tangerang kota cuma sekitar enggak apa ya kayaknya 100 kurang lebih 100 sih dan ya lumayan buat kira-kira 3 tahun ke depan di channel gue soalnya sehari kan mungkin bisa 2 atau 3 desa ya gue bikin vlog nah disini nih kalau sore hari ini sekarang masih jam setengah 1 setengah 1 siang tapi berhubung cuacanya mendung jadi enggak terlalu panas ini biasanya kalau sore hari itu banyak pramugari lion air yang belanja disini yang cari makan tuh tuh kayak gitu contohnya tuh itu pramugari pak bukan ya iya kayaknya sih dari posturnya tuh eh bukan jadi mereka cari makan mereka belanja mereka nongkrong barang-barang temen-temennya ya disini nih sama di Indomaret sini jadi bisa dipastikan lah kalian dapat kemandangan yang bagus tuh liatin tuh disini asramanya nih masuk ke dalam deh itu pramugari tuh tukang ojek yang deket sini ya enak bener ya itu juga yang pakai payung tuh pramugari nah jadi inilah talaga berpari ya disebelah kanan itu ada arena jajan jadi tempat jajan-jajan gitu kayak snack-snack atau mungkin makanan-makanan pokoknya disana banyaklah jajanan macem-macem terus di seberang gua tuh disebelah kanan ada asrama lionair tapi nantilah gua lewatin disitu biar lebih jelas ngeliatnya bentar gua ganti settingan dulu biar lebih enak di kameranya nah lanjut disini pemandangannya enak ya asri banget tuh liatin kanan kirinya banyak pohon-pohon ini mobil grep banyak banget ya nungguin pramugari-pramugari yang pada mau pergi atau mau ke bandara mungkin mau tugas mau kerja biasanya sih naik mobil grep atau gojek gokar gitu ya nah ini gua dari tadi enak banget itu tuh maksudnya pengen rumah disitu tuh liatin gua dari tadi ngeliatin rumah rumah yang disitu itu harganya kalau diliat sih mulai mulai dari 700 jutaan ya ada juga itu yang harganya mulai dari 300 jutaan cuman mungkin lebih kecil ya rumahnya enggak dipinggirin enggak dipinggiran jalan banget gitu kayak yang itu gede-gede banget kan yang seberang tuh seberang jalan sebelah kanan gua itu rumahnya gede-gede banget udah gitu enak lah kayaknya tempatnya adem banget tuh sebelah kiri gua juga masih banyak tanah luas buat mungkin ke depannya dibikin prasarana ya oh iya disini banyak rambu-rambu agar kecepatan kendaraan itu enggak lebih dari 30 km per jam jadi pelan-pelan lah kalau lewat sini jangan ngebut-ngebut nah di sebelah kiri gua ini ada pos polisi tapi kayaknya terbengkale gitu ya kayaknya enggak ada orangnya kayaknya enggak ada polisi yang jaga ketutup gitu aja sih temen yang enggak tahu lah nah sebelah kiri gua juga ini rumah-rumah mewah sih kalau dilihat dari tipenya mewah gua pengen masuk ke dalam boleh enggak kira-kira ya uang nggak boleh tuh ada yang tulisan kuning tuh perumahan ini diawasi oleh CCTV dan tamu setiap yang masuk harus lihat harus apa namanya lepas helm dan buka kacamata lapor ke satpam daripada ribet mendingan enggak usah deh berarti udah dijamin aman ya keamanannya sangat terjamin daerah sini tuh lihatin tuh kayaknya adem gitu gua gua demen banget ini kawasan kayak gini gua pengen tinggal di daerah kayak gini gitu di Tangerang tuh masih ada banyak malah banyak banget kawasan elit yang asri tuh semua semua apa namanya komplek perumahannya dijaga oleh satpam di depannya ada kayak gerbang gitu jadi tema-tema cluster gitulah dan ini ada beberapa komplek ya tadi ada komplek forest terus ada hill ada apalagi macem-macem sih kemungkinan sih beda blok ya kalau itu kayak blok A blok B blok C gitu model-modelnya sih tuh disini enak buat parkir-parkir mobil juga banyak tuh kan ya sembarangan sih sebenernya mah itu nih disini ada apa ini kayak taman bermain gitu taman kanak-kanak ya TK coba kita samperin sedikit one two three oh ini kayak pelatihan bahasa gitu sih bilingual gitu kan belajar bahasa buat anak-anak gitu lah tuh di di sebelah kanan juga ada rumah-rumah yang tipenya kayaknya lebih besar sih ini lebih lebih mewah gitu tapi kenapa dia harganya masih terjangkau ya maksudnya disitu tulisan tertulis di pinggir-pinggir jalan juga banyak yang pacaran ya enak sih emang adem lanjut ya tadi kepotong sama gagal fokus gue ngeliatin orang pacaran ini rumah-rumahnya tertulis mulai dari 700 jutaan 700 juta itu kalau mulai dari 700 juta berarti antara 700 sampai dengan sekitar berapa ya 800 900 mungkin ya tapi ya masih terjangkau lah untuk kawasan begini dekat dengan pusat kota ya kan kemudian kawasannya enak asri ya pokoknya enak lah tapi untuk hiburan kayaknya kurang deh jadi untuk hiburan kurang tau juga dan untuk tempat ibadah kurang tau juga nah ini ini pusatnya Telaga Bestari disini jadi disitu ada tuh kayak bangunan kopi janji jiwa kopi yang udah terkenal gitu lah enak sih emang ya gak terlalu mahal juga dari janji jiwa tuh lumayan gede tuh kafenya gak kayak kafe sih kayak mirip malah bangunan ya mirip bangunan gitu bangunan kayak kantor atau rumah gitu sih bukan kayak kafe nah ini adalah marketing ofisnya tuh marketing ofisnya disini jadi kalau kalian berminat untuk membeli rumah disini silahkan ke dalam masuk masuk ke dalam tanya-tanya lah disitu tuh disitu juga ada roti bakar 88 alfamart segala macem kafe lah pokoknya disitu ini disini tempat shuttle shuttle bis jadi kalau kalian biasanya shuttle bis ini ke tang city tau gue tang city jadi bisa dari sini langsung ke tang city mal mal tang city jadi enak lah tuh liatin enak sih tempatnya tuh di depan juga ada kayak warung ya warung-warung makan gitu warung sunda tempatnya enak kayak nyaman tuh ada kayak bale-bale kayak pondok-pondok gitu lah saung-saung gue gak tau kalau ke dalam lagi tuh ada apa aja disana ya kalau kalian pengen tau silahkan mampir kesini langsung dan ini kalau dari arah depan tuh harga-harga rumahnya ada 300 jutaan harga mulai 300 jutaan diskon 5% dv 5 kali dikikil ya masih cukup terjangkau untuk harga rumahnya di kawasan yang bagus kayak gini tuh ini jalan raya terang ya depannya ini ini jalan raya terang dari kiri itu arah dari Tangerang dari Cikupak kemudian ke kanan itu ke arah Balaraja ke arah terang jadi cukup strategis tempatnya ada tulisan besar talaga betari dan disini juga ada sekolahan buku Al-Azhar Iva Budi dulu gue punya kenalan guru TK Al-Azhar tapi sekarang udah gak pernah kontek-kontekan lagi nah disini juga ada fasilitasnya itu cafe McDonald's ya jadi kalian kalau lapar gak usah jauh-jauh tinggal pesan aja kesini ataupun delivery nah ini abang-abangnya tuh abang-abang delivery McD jadi untuk penghuni di kawasan ini enak banget lah pokoknya terjamin memakan tempat makanan banyak disini deket dan yang jauh-jauh pun rata-rata pada berkunjung kesini itu ini ada apaan ya coba bentar gue foto biar lebih deket gambarnya soalnya kalau pakai action cam kayak gini gambarnya agak kecil agak jauh gue perbesar dulu gue foto nah jadi kayak gini hasilnya tuh ada jungle wall klub telaga bestari dan macem-macem lah kalian bisa pause video ini dulu nanti gampang dilihat ya langsung lanjut lagi jadi dari tadi tuh gue merasakan hawa hawa-hawa adem enak oh iya sebelah kiri gue nih sekolahan al-ashar yang tadi dimaksud yang tadi gue bilang ini letaknya disini di atas ya jadi di atas dari jalan raya itu naik lagi ke atas ini ada papan bukan papan ini apa namanya namanya al-ashar sifabudi talaga bestari jadi kalau mau sekolah disini kalian juga bisa dari TK sampai apa ya sampai SD SMP gitu lupa gue juga masuknya lewat sini tapi kemungkinan sini hari Sabtu libur ya tuh disitu tuh ada oh iya bener dari TK SD SMP ada semua disini enak lah pokoknya komplit ya jadi ada fasilitas untuk nongkrong untuk makan untuk hiburan rekreasi dan rekreasi gue belum ngeliat sih dari tadi rekreasi dan sekolah juga ada ya jadi tadi sih gue belum nemuin tempat ibadah kayak masjid besar gitu ataupun gereja ataupun apa gitu gue gak menemukan di sepanjang jalan raya ini mungkin di perumahannya ada kali ya karena gue gak masuk ke komplain perumahannya jadi gak tau ya kalian bisa kalau berminat tanya-tanya aja ke marketingnya marketing ofisnya kalau kalian berminat untuk membeli rumah di kawasan Talaga Bestari ini 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 gede-gede sebelah kiri rumahnya gede-gede banget kalau harga 700 juta kayaknya sih sepadan gitu bisa dibilang murah sih soalnya gede-gede banget yang gak tau itu gede-gede asli dari bawaan ketika beli atau udah di renovasi ulang udah di tingkat udah di perbesar gitu gue kan tau pokoknya bagus lah di daerah sini dan itu ada promo penjualan penjualan rumah di akhir tahun kemungkinan sih masih ada ya sampai sekarang bulan Februari tapi daerah mana yang mau dibangun lagi mungkin di dalamnya masih banyak tanah kosong kali ya tuh ini kompletnya The Forest kan beda lagi ada yang dikontrakin juga sih maksudnya kalau kalian mau nyobain tinggal disini juga ada tadi tuh yang pelang dikontrakan tuh jadinya kalian bisa coba aja dulu ngontrak disini harganya berapa murah atau mahal terus kalian juga bisa tanya-tanya kata tangga gitu kan seputar fasilitas yang disini kalau kalian udah ngontrak disini ya kali aja kalian mau merasakan rumah disini tanpa harus membelinya kalian bisa ngontrak dulu tuh ada lagi yang dikontrakkan tulisan warna kuning nah ini kalau jalan belok kiri ya belok kiri tuh ada gang menuju kampung mana itu gue belum tau juga ntar lah kapan-kapan kita kesana tuh ini mobil-mobil pada banyak ngetem mobil grab atau itu sih mobil yang mau ke Lion ini nungguin kantor Lion bubar atau pramugarinya mau kemana dia biasanya ngelayanin tuh kayak motor-motor ojek ojek juga banyak banget di depan kantor air asia yang di jalan apa Marsha kalau Suradharma juga kan macet banget banyak mobil-mobil pada ngetem kayak gini nih yaudah sampai sini aja karena udah kelamaan juga durasinya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum